Tenaga kerja asing hanya dibolehkan terhadap bidang-bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri. Saya kira itu kebijakan yang ada. Dan dalam rangka transfer of technology supaya anak-anak kita menjadi tenaga yang terampil. Seperti saya katakan tadi bahwa selain menumbuhkan iklim usaha, memberikan akses keuangan supaya usaha-usaha kecil tumbuh, pemerintah pun masih juga memberikan yaitu bantuan sosial dengan sistem jaminan sosial nasional SJSN bagi mereka yang miskin. Karena itu kami mengeluarkan kartu sembahku murah, kartu perakerja bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan, mereka akan bisa magang, mereka akan memperoleh tunjangan antara enam sampai satu tahun sampai mereka memperoleh pekerjaan. Ini adalah upaya-upaya. Banyak yang semula penerima bantuan sos, tapi sudah berubah menjadi orang-orang yang menjadi usaha mandiri. Baik, waktunya habis Bapak, mohon maaf. Masih ada waktunya. Waktu durasi broadcast kami sudah habis. Masih ada waktunya. Delapan menit Bapak totalnya. Baik, terima kasih. Pemaruf Amin.